Tiga perawat RSUD Bung Karno, Surakarta diusir dari Indekosnya lantaran dikhawatirkan menyebarkan virus Corona. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mendengar kabar itu menelpon pemilik Indekos hingga berujung pada tangis minta maaf. Kejadian pengusiran petugas medis kota Solo itu terjadi Indekosnya di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Jumat, 24 April 2020. Video pengusiran diunggah di akun resmi Instagram milik RSUD Bung Karno. Senin Memperlihatkan tiga perawat dijemput menggunakan ambulans VIP dari kos mereka. Tagar Stop Stigma Negatif Tanda Pagar Lawan COVID-19 Tagar COVID-19 Dinkes Surakarta at DPPP Nijateng at Humas Pemkot Surakarta at FX, Rudiat Moet Ganjar Garis Bawah Pranowo at Prof Jateng at Dinkes Jateng garis bawah Profet Tribun Jateng at Diskon Solo at Agenda Solo at Visitsu. Rakarta at Soloinfo Apos Saret by RSUD Bung Karno Kota Surakarta at Ersud Bung Karno on April tahun 26, 2020 at jam 9 kurang 19 malam PDT. Tadi langsung saya telepon ketiganya. Alhamdulillah semuanya sudah aman karena sudah dijemput pihak rumah sakit. Karena itu rumah sakit baru, jadi ada banyak ruangan yang kosong yang bisa dipakai untuk mereka sementara, kata Ganjar, Senin, tanggal 27 April tahun 2020. Tak hanya kepada ketiga perawat tersebut. Ganjar juga menelpon pemilik Indekos yang telah mengusir mereka. Saat ditelepon, pemilik pondokan mengaku ketakutan suaminya tertular lantaran tiga perawat bertugas di rumah sakit yang menjadi rujukan pasien COVID-19. Saya telepon pemiliknya. Dia nangis-nangis dan minta maaf, bahasanya dia tidak mengusir, hanya takut suaminya tertular, saya heran kenapa bisa begitu, padahal si ibu pemilik Indekos ini adalah bidan, ujarnya. Sampai saat ini, Ganjar memastikan tiga perawat yang diusir dari Indekosnya dalam kondisi aman, mereka sementara tinggal di rumah sakit dengan fasilitas yang ada. Jelas kami syok dan kecewa sekaligus sakit hati, kenapa kami diperlakukan semacam ini. Ganjar menyatakan sudah menyiapkan sejumlah tempat untuk tinggal para dokter dan tenaga medis di Jawa Tengah, sejumlah hotel milik pemerintah Jawa Tengah serta beberapa tempat lain sudah disiapkan. Memang harus ada shelter yang disiapkan agar para tenaga medis ini tenang. Di Semarang sudah kami siapkan hotel Kesambi. Di Solo juga ada bekas bakorwil yang bisa ditempati, itu rumahnya besar, kamarnya banyak dan nyaman, selain itu ada juga hotel milik kami yang ada di Solo yang bisa ditempati, tutur dia. Dalam kesempatan itu, Ganjar menyayangkan kejadian pengusiran tenaga medis dari tempat tinggalnya. Ia berharap semua masyarakat mendukung para tenaga medis dengan tidak memberikan stigma negatif pada mereka, termasuk keluarganya. Sementara itu, salah satu perawat yang diusir dari kos-kosannya, Siska menceritakan ia dan dua temannya yang bekerja di RSUD Bung Karno secara mendadak diminta meninggalkan indekosnya. Mereka dihubungi Induk Sumangnya via WhatsApp WA agar segera pindah ke indekos lain. Saya baru bangun tidur, tiba-tiba dapat pesan WA itu, intinya disuruh pergi karena posisi rumah sakit kami jadi rujukan COVID-19, mungkin ibu kosnya khawatir, katanya. Hal itu jelas membuat ia dan dua rekan sejawatnya kebingungan, karena mereka diminta pergi mendadak dan tak tahu harus tinggal di mana. Akhirnya kami dijemput pihak rumah sakit dan sekarang tinggal di rumah sakit ini, jelas kami syok dan kecewa sekaligus sakit hati, kenapa kami diperlakukan semacam ini, ujar dia. Siska berharap masyarakat tidak memberikan stigma negatif pada tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Sebab, selama menjalankan tugas mereka dilengkapi dengan alat pelindung diri APD dan menerapkan standar protokol kesehatan. Kami sudah dilengkapi APD setiap bertugas. Kami juga ada protokol yang ketat. Setiap selesai bertugas kami diwajibkan mandi. Insya Allah semua aman. Saya minta masyarakat mengerti, katanya. Tagar it jadi bagaimana menurut Anda? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!